Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Arbani channel yaitu memberikan solusi bagi para petani kopi bagaimana caranya menjadikan kopi berbuah sangat lebat disini kita akan membahas tentang tata cara penanaman ya bagaimana cara penanamannya dan bagaimana cara merawatnya oke kawan-kawan ya kawan-kawan disini kita akan membahas tentang cara penanaman daripada kopi yang pertama sekali yaitu lahannya lahan yang kira-kira tinggi dari permukaan laut itu dan memiliki tanah yang gembur dan juga memiliki sedikit tanah yang kemerah-merahan itu mempunyai jenis dua paritas kopi yang pertama sekali seperti kami ini menggunakan paritas jenis Arabica Gayu 1 ataupun menggunakan jenis Ateng Super ya tata cara penanaman tata cara penanaman yaitu yang pertama sekali kita membuat lubang seperti ini lubang seperti ini ya tanahnya agak sedikit gembur dan juga basah usahakan lubangnya tidak terlalu dalam karena kenapa tidak boleh terlalu dalam karena jika lubang lahan kita terlalu dalam maka proses pertumbuhan daripada kopi kita terhalang ataupun tanahnya menjadi sangat padat ya usahakan memiliki satu ukuran jari tangan kita ini ya ukuran dua mata cangkul seperti itu ya kita membuat lubang seperti ini yang kesananya kita akan menanam bibitnya bagaimana cara menanamnya simak tata cara penanamannya oke kawan-kawan ini merupakan bibit yang akan kita tanam jenis paritas Arabica Gayo 1 kami sarankan bagi kawan-kawan jika ingin menanam kopi usahakan ia sudah mempunyai cabang seperti ini cabang seperti ini karena jika sudah memiliki cabang seperti ini otomatis pertumbuhannya akan sangat cepat dan kami sarankan bagi kawan-kawan untuk sebelum menanam kopi pertama sekali yaitu penyemayan penyemayan itu menggunakan polybag seperti ini polybag seperti ini yang ukuran kecil untuk kopi agar kopi kita di saat proses penanaman tidak menjadi layu ataupun akar-akarnya tidak rusak kami sarankan seperti ini oke tips yang kedua cara penanamannya seperti apa cara penanamannya ya cara penanamannya yaitu membuka polybagnya terlebih dahulu yang keselanjutnya kita ambil akar yang kira-kira bisa dibilang akar jantannya disini ya saya sudah memotong akar jantan agar apa agar di saat penanaman nanti akarnya tidak kesamping sehingga menghambat pertumbuhan kopi dan yang keselanjutnya kami sarankan juga jika sudah mempunyai polybag seperti ini banyak di antara kita yang menghancurkan tanahnya dan mengembangkan daripada mengembangkan daripada akar-akarnya ini tapi menurut saya menurut saya selama penanaman kopi ini saya tidak mengembangkan daripada akar-akar ini cukup saya berikan lubang seperti ini lubang seperti ini usahakan lubang seperti ini tidak sampai ke bawah kita berikan seperti ini tanah yang gembur supaya nanti pertumbuhan daripada akarnya itu bagus kita berikan lubang seperti ini selanjutnya tidak tanam langsung tidak tanam langsung seperti ini lalu tutup menggunakan tanah tanahnya tanah yang bagaimana tanah yang hitam seperti ini tanam hitam seperti ini supaya perkembangan daripada akarnya itu cepat satu lagi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita kenapa tidak mengembangkan akarnya yang pertama sekali faktor utama memang benar mengembangkan akar itu perlu tapi jika kita mengembangkan akar itu dan mengambil tanahnya ataupun melepas akar-akar itu dari tanahnya yang terjadi malah tanaman kita layu akarnya terganggu sehingga pertumbuhannya terhambat oleh sebab itu kita tidak usah mengembangkan akarnya karena suatu saat nanti perkembangan daripada akar kopi ini akan lebih cepat lebih cepat karena kita tidak merusak daripada bentuk akarnya tadi itu menurut selama ini saya gunakan atau saya gunakan cara ini untuk menanam kopi terima kasih kan kawan oke tonton terus video kami jangan lupa like komen share dan subscribe jika menguntungkan bagi para-para sahabat tani kami ini saja proses penanamannya dan terus tonton video kami yang kesan nya akan kami beritahu tata cara pemupukan agar merangsang daripada pertumbuhan kopi kita yang kesan nya nanti kita akan membahas tuntas tentang perawatan kopi supaya berbuah lebat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh